Intro Pada tahun 1447 sampai 1517, Fraluka Bartolomo de Facioli adalah matematikawan dan biarawan Fransiskan asal Italia, berkolaborasi dengan Leonardo da Vinci dan kontributor seminalis dengan bidang yang sekarang dikenal sebagai Bapak Akutansi. Akutansi terbagi menjadi lima, yaitu peringkasan, pelaporan, pencatatan, penafsiran, penggolongan, yang dinyatakan dalam satuan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat finansial serta penafsiran hasil-hasilnya. Serta akutansi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan, berupa laporan keuangan untuk kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Dadan Ramdhani. Pendidikan saya terakhir adalah di S3 Program Doktoral Akutansi Universitas di Penegorok, Semarang. Perbedaan akutansi dulu dengan sekarang mungkin adalah pada bentuk penyampaiannya. Kalau dulu akutansi yang dipelajari dulu adalah akutansi yang sifatnya sistematis, tetapi tidak disertai dengan hal-hal yang sifatnya modern. Akutansi mempelajari sebetulnya pada dua hal. Pertama adalah akutansi keuangan, kedua adalah akutansi di luar keuangan. Akutansi keuangan salah satunya biasanya mahasiswa itu pertama kali akan mempelajari accounting principle atau akutansi pengantar. Kemudian nanti ada intermediate, akutansi menengah, kemudian nanti akutansi advanced accounting atau akutansi keuangan lanjutan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan hal-hal yang bisa memberikan stimulus bagi perkembangan akutansi keuangan. Apa saja? Misalnya adalah akutansi perpajakan, kemudian nanti teori akutansi, dan akutansi tentunya menjadi sebuah keilmuan yang bukan hanya ilmu, tapi juga seni. Untuk menjadi seorang akutansi yang sukses, yang pasti adalah harus nantiasa mempelajari kitab suci-nya. Apa kitab suci akutansi? Kitab suci akutansi adalah ada dua. Yang pertama adalah standar akutansi keuangan, dan yang kedua adalah standar akutansi pemerintahan. Dan satu yang paling utama adalah sistem informasi yang harus nantiasa kita gali lebih jauh. Sehingga nanti praktik akutansi akan menjadi lebih mudah, lebih enak, dan tentunya disajikan secara profesional. Pesan saya adalah untuk mahasiswa akutansi, belajar terus, kemudian setelah itu dalami dan cintai akutansi. Karena dengan mencintai keilmuan khususnya di bidang akutansi, maka kejujuran harus diutamakan dalam hak karir. Karena akuntan-akuntan yang jujur itu dicari. Dan pastinya dengan kejujuran, pasti dunia pendidikan maupun dunia profesi yang akan digeluti akan menjadi lebih nyaman, dan akan menjadi long timenya waktu kita untuk mempertahankan profesi ini akan lebih bijak, lebih lama, dan tentunya juga kita akan lebih bahagia. Yang pasti adalah jujur. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!